Hai Oke teman-teman kali ini kita mau membuat tutorial cara penguasa tekstur box speaker ya ini nih cara yang paling sederhana sederhana murah paling murah kita menggunakan kuas saja kuas seperti ini harganya berani 2500 ya sama cat prismatik jadi seperti ini tinggal beli jadi aja cocolkan ya temen-temen nah seperti ini ini jangan lupa ini kita potong dulu segini biar teksturnya nah itu eh stabil ya terkeser dulu hai 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 nah seperti ini teman-teman kita pendekkan seperti ini biar teksturnya itu stabil tidak berubah-ubah ya udah gini aja jangan lupa ini didempul dulu temen-temen biar rapat di kita langsung colokkan aja ini jangan lupa diaduk dulu ya kalau misalkan belum rata ini diaduk-aduk dulu ya sudah cukup ini paling cepat paling mudah dan murah teman-teman seperti ini aja kita cocok-cocok yang rata ya sebenarnya ada hasil yang lebih bagus dengan disemprot pakai itu semprotan tekstur itu karena kalau tidak punya kompresor sama semprotan teksturnya ya itu kendalanya itu kalau untuk produksi mending beli itu tapi kalau untuk sekedar hobi jarang dipakai ya mending seperti ini aja ya cukup pakai kuas kocoknya seperti ini rocol aja ya untuk catnya ini harganya Rp65.000 untuk ukuran satu setengah kilo temen satu setengah kilo harganya Rp65.000 menurut kita bikin sendiri pakai nut keramik nah keramik terus apa itu lem fog sama cat pewarnanya itu ujung-ujungnya nanti cuma selisih dikit temen-temen banyak beli cat beli nak keramiknya udah 10.000 terus beli lem fognya udah 25 ribuan sama temen-temen itu pun hasilnya nggak bisa sekeras ini temen-temen jadi mending selisih dikit ini tinggal cocol saja tinggal cocol saja tinggal cocol gini untuk lebih bagus lagi pakai resin penuh resin disemprot itu teman kalau panas mataharinya nggak cukup terik nanti malah blubur-blubur ya kalau pakai resin jadi harus bener-bener cuacanya terik kalau pakai resin tapi kalau pakai seperti ini enggak usah terlalu terik mendung pun enggak apa-apa cuman kering yang totalnya agak lama cuma tidak blubur-blubur ya kalau pakai seperti ini ya seperti ya seperti ini aja diratakan ya sampai rata oke hasilnya sudah cukup bagus teman-teman walaupun pakai kuas seperti ini yang penting itu dempulanya dempulanya harus rapat tak 1 tak 1 tak 1 tak 1 tak 2 tak 1 tak 2 selamat menikmati 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 selamat menikmati